Halo selamat berjumpa kembali di channel kita plasma elektron yang tekan warung channel yang membahas seputar audio dan solusi kebutuhan audio anda di kesempatan ini kita akan mereview dan unboxing karena sudah terjual Wisdom subwoofer dengan tipe HP 1018 build up ya jadi subwoofer build up langsung dari pabrik diciptakan jadi bukan buatan Hai buatan lokal ini langsung dari pabrik beratnya juga minta ampun 62 kilo berat besi berat kotornya 67 kilo dan main powernya murni di 800 watt untuk dimensi 795 kali 400 640 dan kali 830 mm oke segera kita tes karena ini sudah dibeli oleh Hai dari mana nih peringgi ah boleh di mana pasir ya oleh langganan kita di pasir pengaraian ya pasir jadi jauh ya karena jauh kita harus men-unboxing ya dan kita tes kita lihat fisiknya mana tahu dari xpdv ada terbentur atau gimana kan jadi langsung kita tes kebetulan teman kita kali ini membeli dengan power sekalian powernya tipenya sa2000 dan kita akan merasakan tendangan-tendangan dari power wisdom sa2000 dengan dua unit subwoofer wisdom dengan tipe HP 1018 bagaimana suaranya ya ini sudah kita keluarin satu unit dalam dus tuh ini tapaknya ya bodinya memang finishingnya cukup bagus tulis tulisnya high power sudah dinaikkan naikkannya harus dua orang karena dia agak berat ya nah tipenya seperti gini ya teman-teman bisa melihat ini kita punya ya tapi ini berat ya teman-teman karena sepertinya tebal ya bahannya tebal Hai ini buka boxnya untuk rendusernya disini kita tidak akan buka rendusernya karena barang dari pabrik ya kemudian disini berat speknya 800 watt itu power continuousnya teman-teman dan power programnya 1600 watt di 8 ohm SPL nya bisa sampai 131db frekuensi rangnya 50hz sampai 300hz dan disini ada tertulis dimensi untuk bodi subwoofernya 570 x 722 x 754 oke kebetulan teman-teman kita ini beli dua unit dan akan segera kita rakit menggunakan power wisdom dan kita sama-sama dengarkan suaranya nanti menggunakan kali ini sa 2000 dari wisdom wajahnya putih ya dan tampilan belakangnya seperti ini tidak ada crossovernya disini jadi kita harus menggunakan crossover tersendiri ya teman-teman untuk suaranya yang lebih bulat bisa dilihat ada switch untuk brake parallel stereo dan lift GND itu aja cukup simpel di powernya dan kelihatan kipasnya besar ya di depan di belakangnya dan di depan saya tidak melihat ada kipas ya karena tertutup RAM jadi inilah tipenya 3U SA2000 dan ini kita coba stereo ya kiri kanan ya dan sudah tertambung ini ke crossover yang B oke sebentar lagi kita rasakan tendangannya untuk pengetesan kali ini kita menggunakan mixer dari wisdom yang super murah meriah tipenya mlash 8 kemudian untuk pemanis suara kita juga menggunakan monitor wisdom dp5bastro dan tidak lupa juga kami menggunakan crossover dari wisdom dengan tipe XL234 ya serba wisdom teman-teman ya jadi kita dari mixer L out dan air out kita akan masuk ke sini input 1 dan input 2 kemudian untuk low nya kita masukkan ke stop over mixer dan untuk high 1 kita masukkan ke DP nanti ya begitu saja ya untuk instalasi singkatnya jadi begini ya dari mixer ke input wisdom kemudian untuk high nya kita tarik 1 kesini ke DP15 dan untuk low nya 2 channel low kita masuk ke subwoofer wisdom ke power wisdom SA2000 dan segera kita test suaranya bagi teman-teman yang ingin merasakan suara seperti original yang kami dengar disini silahkan gunakan headset dan setelah kita setting seperti begini ya teman-teman pada disini ya di tempat kita kita tes seperti gini inputnya sekitar jam uh hai 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 ini untuk di belakang speakernya teman-teman yang dengar secara real gunakan headset ya tes suara mic oke, oke, bagus langsung kita mainkan bersama drum kick drum kick Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!